Kalau bahkan di Korea sana, generasi milenial di Korea sekarang itu malah jadi kenapa di Korea sana itu mulai layer-layer yang kalian pakai di wajah kalian Tapi Hai semuanya, ketemu lagi sama aku, Dr. Anita Ang Buat kalian yang lagi nonton video ini, semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat buat jalanin minggu ini Nah, buat kalian yang memang nggak perlu-perlu banget keluar rumah, tetap di rumah aja Dan kalau memang kalian harus terpaksa banget keluar rumah, tetap patuhin protokol kesehatan, tetap cuci tangan, tetap pakai masker, dan juga tetap jaga jarak Supaya kalian tetap dalam keadaan yang sehat Nah, kalian pernah nggak sih ngeliat orang-orang yang punya skincare sebanyak ini, atau sebanyak ini, atau juga sebanyak ini? Nah, kan kalau misalnya kalian tahu nih, skincare yang banyak digemarin sama orang-orang Itu kan menurut kepada 10 step Korean skincare dari Korea sana Nah, itu kan memang banyak banget tuh stepnya Kayak misalnya yang pertama, dimulai dari cleansing dulu, atau misalnya makeup remover Terus yang kedua, itu dengan sabun cuci muka atau cleanser Terus yang ketiga, itu dengan exfoliator Yang keempat, hydrating toner Yang kelima, essence Yang keenam, serum Yang ketujuh, sheet mask Yang ke delapan, eye cream Yang ke sembilan, moisturizer Dan yang ke sepuluh, itu adalah sunscreen Kita banyak banget ngikutin cara mereka pakai skincare Tapi kalian tahu nggak sih, kalau bahkan di Korea sana, generasi milenial di Korea sekarang Itu malah mulai meninggalkan 10 step Korean skincare ini menjadi 3 step mudah aja Dan yang lebih singkat juga Jadi, kita bakal namain itu sebagai diet skincare Nah, sebenarnya diet skincare tuh apa sih? Jadi, diet skincare atau skip skincare itu terdiri dari 3 macam aja Yang pertama itu adalah untuk cleansing Yang kedua itu adalah dengan menggunakan moisturizer Dan yang ketiga adalah sunscreen Kalau misalnya itu untuk yang pagi hari Sedangkan untuk malam hari, hanya double cleansing Karena kita habis aktivitas di luar, bisa dipakai dulu cleansing oil Atau cleansing balm, atau makeup remover, atau apapun itu Lalu juga ditambah dengan facial wash Lalu ditambah lagi dengan moisturizer Jadi, memang benar-benar sesingkat itu untuk penggunaan skincare-nya Nah, kalian tuh sadar nggak? Dengan pakai 10 macam nih produk dari merk yang berbeda Dengan kandungan yang berbeda-beda Itu malah akan bisa menghilangkan manfaat dari produk tersebut Dan juga bisa membuat kulit kalian iritasi Karena memang beberapa produk itu tidak bisa dijadikan satu Kalau misalnya kalian nih pakai misalnya produk dari merk A Terus dengan kandungan aktif tertentu Itu belum tentu bisa cocok dengan produk B Dengan bahan aktif yang berbeda juga Jadi, kenapa di Korea sana itu mulai digemari penggunaan skincare yang lebih singkat Yaitu hanya 3 step aja Nah, dan kalian tuh tahu nggak sih? Sebenarnya penggunaan skincare atau manfaat dari penggunaan skincare ini Itu tuh tidak tergantung dari seberapa banyak produk yang kalian pakai Atau seberapa banyak layer-layer yang kalian pakai di wajah kalian Tapi, manfaat dari skincare itu bakal kalian dapetin Kalau kalian memilih produk yang tepat Dan supaya manfaatnya juga lebih baik di wajah kalian Daripada kalian pakai banyak lapis atau berlayer-layer Tapi itu tidak menjamin kalau kulit kalian akan bisa jadi tetap sehat juga Nah, jadi kesimpulannya Untuk penggunaan skincare ini Yang paling penting itu adalah Kalian harus tahu dulu Tipe kulit kalian tuh gimana Terus yang kedua Kalian tuh harus pastiin dulu Apa sih yang kalian butuhin Untuk menjaga kelembapan Untuk menjaga kulit kalian Biar tetap sehat Terus yang ketiga Yang perlu kalian ingat bahwa Setiap skincare itu punya efek yang berbeda-beda Di masing-masing individu Jadi, kalian gak bisa nyamain penggunaan skincare Di setiap orang tuh pasti akan memberikan hasil yang sama Karena setiap kulit itu berbeda-beda Dan setiap kulit juga butuh skincare yang berbeda-beda juga Tergantung dari apa yang kalian butuhin Jadi, kalian gak perlu ngikutin orang-orang Atau ngikutin tren-tren Karena yang paling penting adalah Manfaat dari tiap bahan yang terkandung dalam skincare tersebut Dan semoga video ini bermanfaat Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe video ini Dan sampai ketemu di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya